bingung ulama yang ada fatwa yang sensitif karena ini perebutan satu wilayah ada jabatan yang ada harta tahta wanita yang ada saya nyari hati orang soleh dari bupati itu juga mungkin mergoparek syukbat parek haram saya akan membahas orang gendol-gendol yang ada sholat orang di tradisi kiai di tradisi pki dari bupati saya membahas orang soleh saya menjawab apa? dua saja mulai ini fatul mu'in diterangkan fatwanya ulama ada jabatan yang lorah, presiden, bupati, gubernur yang direbut orang dolim dan orang dolim mesti menang mergoparek itu orang soleh wajib anggap itu kebenaran itu jenisnya ranyu itu orang soleh bodoh-bodoh ada dpr nyuap itu anggap suap itu asal dpr soleh ngerebut seorang potensi dikuasai orang dolim itu jenisnya ranyu badrul mal dianggap itu kebenaran harus yang tahu darah ini itu istighfar itu lalu ada hukum saya bisa belosikan itu ada hukum ayo sobat tidak ketemu pengiran tidak benar tapi arno siwal murtasifin tidak maksudnya orang ini misalnya tidak itu tidak itu tidak sampai salah tidak salah rata aku murid ini suaranya tidak ada yang ada misalnya saya ada di sawah tidak ada di sawah atau di bujo 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 pokoknya hak itu milik saya hak itu milik saya kemudian direbut Rukhin katanya Rukhin miliknya dan saya tahu Hakim ini Hakim dolim yang disuap bila Rukhin artinya Rukhin bayar 5 juta dimenang Rukhin nah aku tidak bayar tapi kalau aku bayar 6 juta dimenang aku aku bayar 6 juta yang Hakim itu menyebabkan kebenaran sehingga Rukhin yang menyebabkan itu melalui barang hak dari batal batal dari hak itu tidak meriswa maksudnya itu orang doblok masal anggar di keidu yang menyebabkan sehingga itu musibah wa inna ilahi Rukhin tidak ini ini buat saya ini contoh gampang rosa presiden rosa bupati lorah mau lorah ada calon lorah kira-kira nak menangu tayyuban oplosan penggawaannya ngundang sinden ngundang dutan terus disaingi lorah Rukhin lorah yang dolim tuku orang pulau ewu kita ngerti kalau yang soleh tuku orang pulau ewu jadi cara fatul mu'in cara kitab-kitab yang soleh wajib tuku itu dianggap tuku kebenaran paham ya? ketika orang tuku orang yang tuku orang itu satu pembiayaan yang hak jadi batul batul jadi hak tapi naktuku kebenaran ya tuku kebenaran itu bisa dianggap jihad dengan orang tuku kebenaran bisa dianggap jihad jihad kalau orang misalnya bujuh ini Rukhin diculik orang dolim orang dolim anak-anak tebus ratakan bujuh ini tapi aku paham itu paham ya? paham ya? dia bilang kalau bujuh ini Rukhin diculik terus Rukhin akan bayar misalnya Rukhin bayar mau bayar aku haram itu jadinya apa? orang ya Rukhin bayar itu tuku kebenaran tuku apa? kebenaran nah kecuali ini bujuh ini terus Rukhin bayar itu aku ada bujuh lah itu nyuap aku tidak senang kalau orang soleh fatwa itu tidak senang orang soleh itu ibadah nanti suaraku mati sudah ada fatwa ini benar sudah ada yang rusak istamu kamu ini yang rusak kegerku itu orang soleh ahli ibadah tapi bodoh kalau orang alim kurang ajar kalau orang soleh bodoh fatwanya melingkar orang alim kurang ajar kelakuan melingkar melingkar disebut fasa dan kabirun alimun muta hatiku tapi jahilun muta nasiku gede ini kerusaha orang alim kurang ajar lebih gede ini orang butuh ahli ibadah orang ahli buddha ahli ibadah dan kriminal perkaranya kesalahannya banyak buat ini kata seperti ini contoh gampang orang pengguna itikafnya berpikir 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 ini anaknya itu berpikir berpikir tidak berpikir 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 orang alim akan terseksa karena orang alim tahu ini halal nanti dikelonasi melahirkan agamanya tidak tidak jadi orang sholai itu selalu mensederhanakan masalah berpikir 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 tidak berpikir kita berpikir berpikir tapi ini itu tukang berpikir tetap jadi beda bagi itu beda ini semua kitab kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar itu jadinya jadinya benar jadi salah salah jadi benar itu dibiayai jadinya arasi walmurtasi benar